Jodoh Raja Wali, Jilid 59. Siluman Kucing merasa kaget dan juga terheran-heran. Siapakah orangnya yang demikian lihainya, mampu membunuh Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawel Alokawi? Dia bergidik, dan juga penasaran. Betapapun juga, Hek Tiaw Lomo adalah suhengnya, dan setelah orang itu tewas, dia teringat akan hubungan mereka antara kakak dan adik seperguruan, maka timbul rasa penasaran dan marah dalam hatinya terhadap pembunuh suhengnya. Setelah mencari-cari di sekitar hutan itu, akhirnya dia menemukan Dewa Bongkok yang tengah bersemedi seorang diri di atas batu besar. Melihat kakak ini, Siluman Kucing memandang dari jauh penuh perhatian. Dia tidak mengenal kakak ini, akan tetapi sebagai seorang yang berkepandaian tinggi dia dapat menduga bahwa kakak itu tengah duduk bersemedi dan melihat pernapasannya yang teratur dan panjang-panjang, dia pun dapat menduga bahwa kakak itu sedang menghimpun hawa murni. Orang yang melakukan hal seperti itu hanyalah orang yang sedang mengobati luka di dalam tubuhnya. Mengingat bahwa di dalam hutan tak jauh dari tempat ini suhengnya dan hekawel alokawi, tewas dan kakak aneh ini duduk bersemedi mengobati luka dalam mudahlah bagi mausiaw mo li lau hang kui untuk menarik kesimpulan. Sudah hampir boleh dipastikan bahwa suhengnya dan hekawel alokawi tentu telah bertanding melawan kakak ini dengan akibat tuasnya suhengnya dan hekawel alokawi, dan kakak ini pun menderita luka parah dalam pertandingan itu. Maka mulailah sepasang netu yang genit itu mengeluarkan sinar berapi. Inilah orangnya yang telah membunuh suhengnya. Akan tetapi, lau hang kui bukanlah seorang yang bodoh. Sebaliknya malah, dia amat cerdik. Orang yang sudah mampu menewaskan suhengnya dan hekawel alokawi, tentu bukan orang sembelarangan dan memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi daripadanya. Tetapi sebaliknya, betapapun saktinya orang ini, kalau sedang menderita luka dalam yang parah, tentu dia akan mampu merobohkannya tanpa banyak kesukaran. Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati dan tidak menurunkan nafsu amarah untuk langsung menyerang kakek yang duduk diam seperti arca itu. Lociampuo yang terhormat, kalau boleh saya bertanya, siapakah nama Lociampuo siluman kucing bertanya sambil menjurah ke arah kakek tua renta yang duduk bersila dengan kedua matah terpejam itu. Tentu saja kehadiran wanita itu sudah diketahui oleh Dewa Bongkok. Akan tetapi mendengar pertanyaan itu, Dewa Bongkok sama sekali tidak mau menjawab, bergerak pun tidak. Dia tidak pernah mau memperkenalkan diri kepada siapapun, apalagi kepada seorang wanita yang gerak-geriknya penuh kecabulan dan kejahatan itu. Maka dia diam saja, dan juga dia memang tidak ingin berurusan dengan siapapun di saat itu. Mau siau Moli mengerutkan alisnya. Kakek itu sama sekali tidak mau menjawab, dan dia menduga bahwa kakek ini tentu seorang tokoh berilmu tinggi yang selama ini menyembunyikan diri. Akan tetapi, dia cerdik sekali dan dia tahu bagaimana caranya untuk memaksa kakek itu membuka suara. Dia tahu bahwa kelemahan daripada Lociampuo adalah keangkuhan. Kalau sedikit disentuh keangkuhannya, para Lociampuo biasanya lalu melakukan tanggapan. Lociampuo, di dalam hutan saya melihat Hektiawomo dan Hekhawe Alokawi telah tewas terbunuh orang. Siapakah yang telah membunuh mereka? Kembali tidak ada jawaban dari kakek itu. Dan suara mau siau Moli yang sengaja dikeluarkan dengan pengerahan hikang itu bergema di dalam hutan di bawah lereng itu. Setelah gemah itu mengaung, sunyi kembali keadaan di situ. Siluman kucing mengerutkan alisnya dan mencari akal. Saya tadinya menduga bahwa Lociampuo yang membunuh mereka, akan tetapi melihat Lociampuo diam saja, saya menjadi ragu-ragu. Seorang seperti Lociampuo, kalau melakukan sesuatu, tentu berani mengaku dan mempertanggungjawabkannya, berbeda dengan para siau jin, orang hina, yang berwatak pengecut dan tidak berani mengakui perbuatannya. Memang cerdik sekali siluman kucing. Dewa bongkok bukan termasuk tokoh yang suka mengangkat diri atau berwatak angkuh, sebaliknya malah dia selalu menyembunyikan dirinya. Akan tetapi ucapan wanita itu tentu saja menggugah watak gagah yang selalu dijunjung tinggi oleh semua kaum pendekar di dunia Kang Ou. Lebih baik mati daripada disebut pengecut hina. Seorang pendekar tentu akan selalu berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berani menghadapi semua akibat perbuatannya. Maka, mendengar ucapan itu, sepasang mati itu terbuka memandang ke arah Mausiaw Moli. Ih Mausiaw Moli undur dua langkah. Dia terkejut dan merasa ngeri melihat betapa sepasang mati itu mencorong dan seolah-olah mengeluarkan sinar kilat yang menyambar ke arahnya. Belum pernah dia melihat mati yang mencorong seperti itu, seperti bukan mati manusia. Aku tidak membunuh mereka, adalah mereka yang memukulku hingga mereka tewas karena tenaga mereka sendiri. Setelah berkata demikian, Dewa Bongkok kembali memejamkan matanya dan tidak mau berkata apa-apa lagi. Bagai-nya pengakuan ini sudah cukup dan dia tidak mau membicarakan hal itu dengan wanita ini. Mendengar ucapan itu, tahulah kini siluman kucing bahwa dugaannya tidak keliru. Kakek ini telah bertanding melawan suhengnya dan Hekawel Alokawi sehingga kedua orang itu tewas dan kakek ini sendiri mengalami luka parah. Dalam keadaan terluka parah dan sedang mengobati lukanya itu, tentu kakek yang amat sakti ini berkurang banyak kelihayanya. Namun Mausiaw Moli tetap bersikap hati-hati dan tidak mau ceroboh yang akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Dia tidak mau langsung menyerang kakek itu. Mengapa lociampua memandang rendah sekali kepada saya? Sebaiknya lociampua duduk di atas tanah agar tidak terlalu tinggi hati setelah berkata demikian. Siluman kucing itu lalu mendorong dengan kedua tangannya ke arah batu besar yang diduduki oleh Dewa Bongkok. Dorongan itu mengandung tenaga singkang yang amat kuat dan hawap pukulan yang dahsyat menyambar dan mendorong batu itu. Batu itu terguling dan tubuh Dewa Bongkok ikut pula terguling, tanpa kakek itu dapat mempertahankan diri. Tentu saja jika dia hendak mempertahankan diri, bukanlah hal sukar. Tetapi dalam keadaannya seperti saat itu, amatlah berbahaya baginya untuk mempergunakan tenaga singkangnya. Sekali mengerahkan singkang, lukanya yang sudah sembuh sebagian itu tentu akan terbuka dan kambuh kembali, bahkan mungkin akan lebih hebat sehingga dapat mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itulah, ketika batu besar itu terguling, dia pun ikut terguling dan terbanting ke atas tanah. Namun, kakek ini lalu merangkak bangun dan duduk bersilah kembali ke atas tanah. Melihat ini, siluman kucing menjadi heran dan juga girang. Kalau kakek ini sudah dapat membunuh dua orang seperti Hak Tiawomo dan Hekawel Alokawai, jelas bahwa kakek itu tentu seorang yang sakti luar biasa. Akan tetapi, sekarang, dengan sekali dorong saja batu itu roboh bersama tubuh kakek itu yang kelihatan sama sekali tidak mampu menjaga diri, dia pun tahu bahwa kakek itu benar-benar telah terluka parah dan tidak berani memergunakan singkangnya. Hai 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 hai, kiranya engkau telah terluka parah. Tahukah engkau siapa aku, orang tua buruk? Aku adalah Lau Hang Kui, sumoy dari Hek Tiawomo yang telah kau bunuh. Nah, aku datang untuk membalaskan kematian suhengku setelah berkata demikian, siluman kucing itu menerjang ke depan, ke arah kakek yang duduk bersilah di atas tanah itu. Dengan pengerahan tenaga singkangnya, tangannya menyambar dan menampar ke arah kepala Dewa Bongkok yang botak. Siu uut, lak! Dewa Bongkok tentu saja tidak mau menerima kematian secara konyol. Dia tidak berani mengerahkan singkang karena hal ini dapat berarti bunuh diri, maka dia pun miringkan kepalanya ketika merasa ada angin dasyat menyambar kepalanya. Pukulan itu luput, akan tetapi masih menghantam pundaknya sehingga untuk kedua kalinya tubuh Dewa Bongkok terguling-guling. Namun dia sudah duduk lagi bersilah. Makin giranglah hati mau siau moli karena dia yakin bahwa semua dugaannya benar belaka. Biarpun jelas bahwa kakek itu amat liai, terbukti bahwa dalam keadaan duduk bersilah tanpa melawan tadi kakek itu telah mampu mengelak sehingga kepalanya terluput dari tamparannya yang sedemikian cepatnya. Akan tetapi ketika tadi tangannya menampar pundak dia sama sekali tidak merasakan ada hawa singkang yang menolak, tanda bahwa benar-benar kakek sakti itu tidak berani mengerahkan singkang. Kakek itu lebih mengandalkan kelemasan untuk menerima tamparan tadi, membiarkan tubuhnya terguling sehingga tamparan itu hanya membuatnya terbanting tanpa mendatangkan luka parah karena dia sama sekali tidak melawan. Hai hai hik, tua bangka, bersiaplah engkau untuk mampus bentaknya dan dia sudah menerjang, maju lagi. Dewa bongkau maklum bahwa dia tidak akan mampu melawan dalam keadaan seperti itu. Kalau dia mengerahkan singkang, tentu dia akan mampu menewaskan wanita ini dengan mudah, walaupun untuk itu dia sendiri akan berkorban nyawa. Akan tetapi, kakek ini tidak ingin membunuh orang, apalagi dalam keadaan mendekati akhir hidupnya itu. Kalau dua hari yang lalu dia menewaskan Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, hal itu terjadi karena dia tidak sengaja, karena dia diserang dengan tiba-tiba sehingga pengerahan singkang yang otomatis membuat tenaga pukulan mereka membalik dan mengakibatkan tuasnya dua orang itu. Kini, dia tidak mau melakukan pembunuhan dan dia hanya menanti datangnya maut melalui tangan wanita yang tidak dikenalnya ini. Wuuut, plak! Siluman kucing memetik kaget dan meloncat mundur. Pukulannya telah ditangkis oleh sinar hitam yang panjang dan ternyata yang menangkis lengannya itu adalah seekor ular hitam besar dan panjang yang kini melingkar di lengan dan leher seorang darah cantik jelita berpakaian serbah hitam. Hek Weli bentaknya dengan marah. Engkau melawan bibi gurumu. Darah yang telah menangkis pukulan siluman kucing yang menyelamatkan nyawa dewa bongkok tadi memang benar Hek Weli adanya. Seperti kita ketahui, darah ini mengalami guncangan batin yang hebat pada saat ditinggal kekasihnya yang menyatakan benci padanya karena dia keturunan pemerontak. Bahkan gurunya sendiri, Cheng Cheng, juga memutuskan hubungan dan tidak mau mengakuinya lagi. Hal ini amat menyedihkan hatinya, akan tetapi karena memang pada dasarnya Weli berwatak keras, lincah dan gembira, penderitaan batinnya itu tertutup oleh kelincahannya dan hanya mukanya yang agak pucat itu saja yang menjadi bukti bahwa di lubuk hatinya, darah ini menderita batin yang amat hebat. Memang kenyataannya watak Hek Weli jauh sekali bedanya dengan watak Hek Tiaw Lomo, orang yang selama belasan tahun dia anggap payah kandungnya sendiri. Biarpun semenjak kecil dia dididik oleh seorang manusia iblis seperti Hek Tiaw Lomo sehingga Hek Weli memiliki sifat-sifat liar yang keras, namun pada lubuk hatinya dia menjunjung tinggi kegagahan dan tidak suka bertindak sewenang-wenang, bahkan lebih condong untuk melindungi orang-orang lemah tertindas. Apalagi setelah dia berkenalan dengan orang-orang gagah, bahkan kemudian dia memperoleh didikan dari Cheng Cheng, sifat kegagahan seorang pendekar ini menonjol. Hal ini makin kuat ketika dia menemukan rahasia bahwa dia sesungguhnya bukan anak kandung Hek Tiaw Lomo. Dia merasa lain dan berbeda dengan golongan Hek Tiaw Lomo, bahkan dia menentang tindakan-tindakan mereka seperti nampak ketika dia menjadi tawanan pangeran Leong Biancu yang tergila-gila kepadanya. Maka, ketika secara kebetulan dia melihat Maus Yau Moli hendak menghantam seorang kakek botak tua renta yang kelihatannya tak berdaya dan tak melawan, bangkit kemarahannya dan segera dia turun tangan menangkis pukulan itu dengan menggunakan ular hitamnya yang panjang. Sambil tersenyum dan sepasang matanya menatap wajah Maus Yau Moli dengan tajam, dia menjawab, Sudah tentu, Maus Yau Moli. Mana mungkin aku membiarkan saja engkau melakukan perbuatan jahat dan sewenang-wenang, membunuh seorang kakek yang tidak berdaya dan tidak melawan? Seharusnya engkau merasa malu untuk menyerang seorang kakek tua tidak melawan. Bocah setan. Engkau menyebut namaku begitu saja? Bukankah aku ini bibi gurumu? Aku tidak mempunyai bibi guru seperti engkau. Engkau jahat, kejam dan curang. Eh, weh, eli, berani engkau kurang ajar. Engkau murid murtad. Ingat, aku adalah sumoy dari ayahmu Maus Yau Moli membentak marah. Kau tahu apa yang telah terjadi dengan ayahmu. Ayahmu, Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawi telah tewas oleh kakek itu. Hayo kita bunuh dia sebelum dia sembuh kembali dari lukanya untuk membalas kematian ayahmu setelah berkata demikian, Maus Yau Moli melompat dan hendak menerjang Dewa Bongkok. Akan tetapi nampak bayangan hitam berkelebat dan hoi, eli sudah menghadang di depannya. Tidak, engkau tidak boleh membunuhnya katanya dengan wajah keras dan suara tegas. Maus Yau Moli mengerutkan alisnya dan perlahan-lahan mukanya berubah merah, matanya berapi-api tanda bahwa wanita ini sudah kehilangan kesabarannya. Kalau tadi dia masih bersikap sabar adalah karena dia masih mengingat bahwa darah ini adalah murid keponakannya. Weh, eli, siapakah kakek ini dan apamukah dia maka engkau hendak melindunginya. Bukan apa-apa. Aku tidak kenal padanya, akan tetapi jelas bahwa dia adalah seorang tua renta yang sudah terluka dan tidak berdaya, maka kalau engkau berkeras hendak membunuhnya, akulah yang akan membelahnya. Keparat, murid murtad engkau bentak Maus Yau Moli dan dia sudah menerjang ke depan dan menyerang Weh Eli dengan pukulan maut. Namun, dengan lincahnya Weh Eli mengelap ke kiri dan dari sini kakinya meluncur dengan tendangan kilat ke arah lambung bibi burunya. Eh Maus Yau Moli terkejut dan makin marah. Kiranya murid keponakannya ini benar-benar berani melawannya. Shingga. Sinar hijau nampak dan siluman kucing itu telah mencabut sebatang pedang, lalu dia menubruk ke depan dan menyerang dengan dasyatnya. Weh Eli cepat berloncatan menghindarkan diri, kemudian tiba-tiba sinar hitam meluncur dari tangannya dan ular hitam itu telah digerakkan seperti senjata, menyerang dan mematuk ke arah leher lau Hang Kui. Wanita ini cepat menarik tubuh ke belakang dan mengibaskan pedang untuk membacok putus leher ular itu. Namun ular itu amat gesit, sudah mengelak dengan leher dilengkungkan, dan pada saat itu, tangan kiri Weh Eli telah melancarkan pukulan tangan kiri yang mengandung uap berwarna putih. Itulah pukulan beracun yang berbau harum. Ih untuk kedua kalinya mau siau Moli terkejut dan cepat dia mengelak, lalu dia memutar pedangnya dengan cepat sehingga lenyaplah bentuk pedang itu, berubah menjadi segulung sinar hijau yang melingkar-lingkar dan bergerak menyambar ke sana-sini dengan hebatnya. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian. Setelah mendapat gemblengan dari ceng-ceng dan petunjuk-petunjuk dari suami gurunya itu, yaitu si naga sakti gulun pasir, kini tingkat kepandayan Weh Eli sudah naik tinggi sehingga tidaklah mudah bagi mau siau Moli untuk mengalahkannya. Sebaliknya, Weh Eli pun merasa sukar untuk mengalahkan bekas bibi gurunya yang lihai ini. Sampai seratus jurus mereka bertanding, masih belum ada yang nampak tergesak. Diam-diam mau siau Moli menjadi penasaran sekali. Masa sampai lewat seratus jurus dia masih belum mampu mengalahkan bekas murid kepondakannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring dan tangan kirinya melemparkan sebuah benda ke atas tanah. Terdengar ledakan dan nampak asap mengepul tinggi. Weh Eli maklum akan kelihayan bibi gurunya ini menggunakan bahan-bahan ledak, maka dia pun cepat meloncat jauh ke kiri. Akan tetapi kembali dia disambut oleh ledakan yang membuat pandang matanya gelap dan pada saat itu, dia masih melihat sinar hijau meluncur ke arah dadanya. Cepat-cepat dia melempar tubuh ke belakang dan menggerakkan ular hitamnya untuk menangkis. Krak! Ularnya terbabat putus menjadi dua dan terdengar suara ketawa mengejek dari siluman kucing itu, suara ketawa yang bercampur dengan suara kucing, ciri khas dari wanita ini. Setan Weh Eli memaki dan membuang bangkai ular itu, kemudian dia mengelak dari sambaran pedang berikutnya, lalu membalas dengan tamparan tangannya yang juga dapat dihilangkan oleh lawan. Melihat Weh Eli kehilangan senjata ular yang ampuh itu, mau Siaw Moli tertawa lagi. Weh Eli, hayo kau berlutut minta ampun kepada bibi gurumu, baru aku ampuni engkau dan lekas kau bunuh kakek itu untuk membalas kematian ayahmu. Dia masih tak ingin membunuh darah cantik itu. Siluman betina Weh Eli memaki dan tubuhnya sudah meluncur ke depan, kedua tangannya mengirim pukulan berantai yang cepat dan kuat. Mau Siaw Moli menjadi marah. Bagus, engkau sudah bosan hidup bentaknya dan dia memutar pedangnya. Namun darah itu benar-benar lihai. Meski kini tidak lagi memegang ular sebagai senjata, akan tetapi setiap serangan pedang dapat dihilangkannya dengan mudah, bahkan untuk setiap serangan dia membalas kontan dengan pukulan atau tendangan yang tidak kalah bahayanya. Mau Siaw Moli makin gemas. Kembali tangannya melempar sebuah benda, sekali ini benda itu dilemparkan ke arah Dewa Bongkok. Melihat ini Weh Eli menjerit dan tubuhnya meluncur ke samping, cepat dia menyambar benda itu sebelum mengenai tanah dan meledak, kemudian dia melontarkan benda itu ke arah pemiliknya. Terdengar ledakan keras dan asap makin memenuhi tempat itu. Tiba-tiba ada angin menyambar dari kanan. Weh Eli maklum bahwa bibi gurunya itu menyerang dengan hebat, maka dia mengelak dan membalas dengan tendangan. Singgak, beret. Sinar hijau menyambar di antara gumpalan asap dan celana kiri Weh Eli di bagian paha terobek ujung pedang, berikut kulit dan sedikit dalinya sehingga paha itu luka dan berdarah. Hahaha, bocah murtad, engkau tidak lekas berlutut bentak mau siau moli sambil tertawa dan mendesak dengan pedangnya. Weh Eli terpincang-pincang, namun darah yang berhati baja ini sama sekali tidak mau tunduk, bahkan sambil mengelak dia masih mencoba untuk balas menyerang. Akan tetapi, karena pahanya sudah terluka yang membuatnya terpincang, gerakan kakinya menjadi kaku dan tentu saja kegesitannya berkurang sehingga ia mulai terdesak hebat oleh pedang di tangan siluman kucing. Serang lambung kirinya tiba-tiba Weh Eli mendengar bisikan halus dan dia mengenal suara kakek tua renta yang bersemedi itu. Suara itu demikian halus namun jelas sekali, seperti diucapkan di dekat telinganya saja, maka taulah dia bahwa kakek itu telah mempergunakan ilmu Choan Injibbit, mengirim suara dari jauh, untuk membantunya. Karena dia merasa yakin bahwa kakek itu adalah seorang yang amat sakti, maka dengan membuta dia lalu mengikuti petunjuknya dan tiba-tiba dia menerjang dengan serangan hebat ke arah lambung kiri siluman kucing. Ih siluman kucing menjerit kaget karena pada saat itu memang lambung kirinya terbuka dan merupakan bagian yang paling lemah dari kedudukannya. Dia masih dapat melempar dirinya ke kanan sehingga terjangan Weh Eli itu luput sungguh pun dia sudah merasakan hawa pukulan menyerempet lambungnya. Kalau saja Weh Eli tadi tidak terheran dan sedikit terlambat, tentu serangannya sudah mengenai sasaran. Siluman kucing tidak tahu bahwa lawannya diberi petunjuk oleh kakek itu. Dia mengira bahwa serangan Weh Eli tadi hanya kebetulan saja, maka bangkitlah kemarahannya karena dia nyaris celaka. Sambil mengeluarkan lengking panjang pedangnya menusuk dan membacok kembali dengan bertubi-tubi dan kini Weh Eli terdesak lagi seperti tadi. Weh Eli terpaksa mengelap ke sana sini dengan kakinya yang bincang. Dia merasa menyesal mengapa tadi dia agak terlambat sehingga petunjuk kakek itu tidak mampu dipergunakan sebaiknya. Kalau dia tidak agak meragu, dia yakin bahwa serangan tadi pasti mengenai sasaran. Tendang lutut kiri dan hantam pundak kanan kembali terdengar bisikan. Kali ini Weh Eli bergerak secara otomatis menurutkan petunjuk itu tanpa mempedulikan hal lain. Dia mentaati secara membuta dan secara cepat sekali dan hasilnya luar biasa. Terdengar siluman kucing menjerit dan biarpun dia berusaha melempar tubuh ke belakang, namun hantaman ke arah pundaknya itu tetap saja mengenai sasaran. Plak! Aduh! Pedang di tangan siluman kucing terlepas karena begitu pundaknya kena dihantam, lengan kanannya seperti lumpuh. Tadi dia sangat terkejut melihat tendangan tiba-tiba dari Weh Eli yang ditujukan kepada lutut kirinya. Tendangan itu memang tepat dan berbahaya sekali sebab pada saat itu, kuda-kudanya dititik beratkan kepada kaki kirinya yang berada di depan. Maka dia cepat menarik kaki kirinya agar lututnya yang dalam keadaan terbuka itu jangan kena tendang, akan tetapi siapa kira gerakannya ini bagai telah dapat diduga terlebih dulu oleh darah itu yang sudah mengirim pukulan ke arah pundak kanannya pada saat pundak itu dalam keadaan tak terjaga. Siluman kucing terhuyung ke belakang dan merasa jari. Lama dia tidak bertemu dengan murid keponakannya ini dan kiranya sekarang telah memiliki kepandayan yang demikian lihai. Melawan Weh Eli saja dia kewalahan dan hampir roboh, apalagi kalau kakek itu turun tangan membantu. Maka dia lalu mengeluarkan teriakan panjang seperti seekor kucing yang terpijak ekornya, dan tubuhnya sudah meloncat jauh ke belakang dan sebentar saja siluman kucing telah lenyap. Weh Eli cepat mengambil pedang yang ditinggalkan oleh bekas bibi gurunya itu, dan dia menoleh ke arah Dewa Bongkok. Kakek itu masih duduk bersilah di atas tanah, memejamkan kedua matanya. Weh Eli menarik napas panjang. Benar dugaannya. Kakek ini lihai bukan main akan tetapi berada dalam keadaan terluka parah. Kalau saja kakek aneh itu tidak membantunya dengan dua kali bisikan dan petunjuk, agaknya tidak mungkin dia dapat menangkan mau siau mo liang liai, apalagi karena pahannya telah terluka. Weh Eli menghampiri kakek itu, sejenak memandang kakek yang masih bersemedi dengan tekunnya. Dia tidak mau mengganggu, teringat bahwa kakek itu terluka parah dan sedang mengobati luka sendiri. Weh Eli lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput, memeriksa pahannya yang terluka dan menaruhkan obat bubuk kepada lukanya. Dia menyeringai. Perih sekali obat itu, akan tetapi dengan cepat dapat menutup luka dan menghentikan keluarnya darah. Dengan sapu tangan yang bersih dibalutnya paha yang terluka itu, kemudian dia pun duduk bersilah tak jauh dari kakek itu. Dia mengambil keputusan untuk menjaga dan melindungi kakek itu sampai kakek itu sembuh dan dapat memelah diri sendiri. Demikianlah, kini di tempat sunyi itu nampak dua orang duduk bersilah dalam semedi. Setelah memulihkan tenaganya dan rasa nyeri di pahannya yang terluka berkurang, Weh Eli membuka matanya, lalu bangkit berdiri. Dia merasa lapar sekali. Kakek itu masih tetap duduk bersilah seperti tadi, napasnya panjang-panjang dan sebagai seorang muda yang terlatih, Weh Eli maklum pula bahwa kakek itu memang benar sedang berdaya untuk mengobati dirinya sendiri. Maka dia pun tidak berani mengganggu, dan hanya ingin menunggu sampai kakek itu selesai mengobati luka di dalam tubuhnya. Pergilah Weh Eli untuk mencari makanan pengisi perutnya yang lapar. Akan tetapi karena dia tidak berani meninggalkan kakek itu terlampau jauh, dia hanya mencari di sekitar tempat itu dan akhirnya dia hanya bisa mendapatkan akar-akaran yang dapat dimakan. Tidak ada pohon-pohon buah di hutan dekat situ dan dia tidak melihat binatang hutan pula. Akan tetapi, akar-akaran itu cukup enak kalau dibakar. Maka dia lalu membuat api dan mulai memanggang akar-akaran itu. Dimakannya sebagian dari makanan itu dan sebagian lagi disisihkannya untuk kakek itu kalau sudah sadar dari semedinya nanti. Bukan menjadi kebiasaan Weh Eli untuk mencampuri urusan orang. Akan tetapi dia tidak suka kepada Mausiao Moli yang dia tahu merupakan seorang iblis betina yang selain kejam dan curang, juga cabul itu. Maka, melihat bekas bibigurunya itu tadi hendak membunuh kakek ini, dia lalu turun tangan menentang. Lalu dia mendengar bahwa kakek ini telah membunuh Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, maka dia merasa tertarik sekali. Hek Tiaw Lomo adalah musuh besarnya, yang telah merusak kehidupan ibu kandungnya, bahkan hampir saja menjerunguskan dia ke dalam lembah kehinaan dengan menjualnya kepada pangeran Leong Biancu. Maka, mendengar bekas ayahnya dan juga musuh besarnya itu terbunuh oleh kakek ini, dia merasa tertarik sekali untuk berbicara dengan kakek ini. Di samping itu, juga dia tidak ingin melihat kakek ini terancam bahaya dan terbunuh oleh Mausiao Moli, maka dia lalu menjaganya dan menanti sampai kakek itu selesai mengobati dirinya sendiri. Akan tetapi, sehari penuh dia menanti dan hari telah berganti malam, namun kakek itu masih belum juga bangun dari semedinya. Hati Hewe Alokawi mulai menjadi kesal. Dia bukan seorang gadis yang penyabar. Akan tetapi melihat betapa nyamuk-nyamuk mulai merubung tubuh kakek itu dan tentu merupakan gangguan bagi semedinya, timbul pula rasa kasihan di hatinya. Dibuatnya api unggun dan diusirnya nyamuk-nyamuk itu. Setelah kehangatan api unggun mengusir dingin dan nyamuk, barulah dia duduk di dekat api unggun dan menoleh kepada kakek itu sambil mengomel. Kalau sampai besok pagi engkau belum juga terbangun, jangan salahkan aku kalau terpaksa aku meninggalkanmu, kek. Aku masih harus melakukan perjalanan jauh, mencari orang yang entah kemana perginya dia menarik napas panjang, kemudian merebahkan diri di atas daun-daun kering yang dikumpulkannya di tempat itu, rebah miring menghadapi api dan termenung ke dalam nyala api yang menjilat-jilat. Semalam itu Hwe L hanya dapat tidur ayam, yaitu antara tidur dan sadar, terkantuk-kantuk di dekat api unggun. Biarpun kadang-kadang dia tertidur, namun kesadarannya masih selalu waspada sehingga sedikit suara saja cukup untuk membangunkannya, juga dia selalu tahu kalau api unggun padam atau mengecil sehingga cepat dia bangun dan menambah kayu bakar. Berkali-kali, kalau terbangun, dia menengok kepada kakek itu dan ternyata kakek itu masih saja duduk bersila dan tenggelam dalam semedi seperti siang tadi. Pada keesokan harinya, setelah sinar mentari menerangi tanah, Hwe L memanggang lagi beberapa potong akar-akaran untuk dimakan dan sebagian dia letakkan di depan kakek itu bersama pedang yang ditinggalkan oleh Mausiau Moli kemarin. Kek, terpaksa aku harus meninggalkanmu. Ini ubi bakar untukmu, dan ini pedang untuk menjaga diri kalau ada penjahat hendak mengganggumu. Maafkan aku, kek, aku tidak bisa menjagamu di sini selamanya. Hwe L menatap wajah itu dan tiba-tiba sepasang metu itu terbuka. Ihwe L terkejut dan terlompat mundur. Kedua metu kakek itu benar-benar mempunyai cahaya yang mengejutkan, mencorong seperti matu harimau di tempat gelap. Akan tetapi kagetnya segera lenyap ketika dia melihat etapa sepasang metu itu biarpun mencorong aneh, namun memandang kepadanya dengan lembut dan mulut tua itu mengulung senyum. Dia mendekat lagi, duduk di dekat kakek itu sambil memandang wajahnya yang agak pucat. Tian yang maha kuasa, terdengar kakek itu berkata halus, kalau belum berkenan mencabut nyawa seorang tua seperti aku, ada saja yang menyelamatkan. Agaknya masih belum cukup hukumanku maka aku masih diberi usia panjang. Mendengar keluhan ini, Hwe L tersenyum geli. Kek, orang lain minta umur panjang, mengapa engkau sebaliknya mengomel diberi umur panjang? Dan tentang menolong tadi, aku tidak tahu siapa menolong siapa. Kalau tidak ada engkau yang membisiki dua jurus serangan kemarin, mungkin aku yang tidak bisa berumur panjang. Sepasang matu itu berseri dengan pandang matanya memperhatikan Hwe L penuh selidik. Namamu Hwe L? Benar, Kek. Siapa nama keturunanmu? Hwe L membuang muka, dia merasa sebal. Uh, tidak perlu menyebutkan nama keturunanku, Kek, hanya akan mendatangkan sial saja kepadaku. Namaku Hwe L, cukuplah. Karena membuang muka, Hwe L tidak melihat betapa pandang matu kakek itu makin berseri, karena sikap darah ini amat menarik hatinya dan menimbulkan rasa suka di hatinya. Hwe L, ketika aku diserang oleh wanita itu, mengapa engkau membelaku? Bukankah wanita itu bibigurumu? Mengapa engkau berani melawan bibiguru sendiri? Huh, bibiguru macam apa dia? Jangankan bibiguru, biar ayah sendiri, kalau jahat, tentu akanku tentang jawab Hwe L marah. Kakek itu makin tertarik. Gadis ini benar-benar luar biasa. Jarang menemukan seorang gadis yang begini keras namun tegas dan wajar, penuh kepolosan dan keberanian. Mirip buatak mantunya, istri dari muridnya. Bukankah engkau sudah mendengar dari bibigurumu bahwa ayahmu tewas karena aku? Bukankah Hektiaw Lomo itu ayah kandungmu? Sama sekali bukan, Kakek Hwe L makin gemas karena dia diingatkan akan keadaan keluarganya yang hanya mendatangkan kesialan baginya. Dia adalah musuh besarku. Hmm, bagaimana pula ini kakek itu bertanya dan tersenyum. Sebenarnya aku tidak suka bicara tentang ini, Kakek. Akan tetapi agar engkau tidak menjadi penasaran dan bingung, biarlah ku ceritakan kepadamu. Memang aku dan semua orang tadinya menganggap Hektiaw Lomo itu ayah kandungku. Akan tetapi kini telah terbuka kedoknya. Dia sama sekali bukan ayah kandungku, bahkan dia musuh besarku yang dulu menculik ibuku dan menjadi sebab kematian ibuku. Ah, andai kata dia itu ayahku sendiri sekalipun, tetap saja ku tentang karena dia jahat. Kakek itu memandang dengan penuh perhatian. Kau akan menentang ayah kandung sendiri? Tentu Hwe Eli berkata gemas dan mengepal kedua tinju tangannya, lalu bangkit berdiri dan berdongak memandang ke udara. Apa artinya ayah kandung kalau dia jahat? Dia hanya akan melumuri aku dengan kekotoran namanya. Nama busuk seorang ayah akan diwarisi anaknya yang tidak bersalah, mendatangkan kesialan, membuat aku dibenci orang, hanya karena orang tua dan tiba-tiba saja Hwe Eli menangis sambil membanting-banting kakinya. Sepasang macu kakek itu terbelalak. Dia membiarkan gadis itu menangis sesungguhkan sambil menutupi muka dengan kedua tangan. Akan tetapi tidak lama Hwe Eli menangis. Dia tadi menangis karena mendapat kesempatan menumpahkan rasa penyesalan dan penasaran hatinya, teringat betapa Tian Li menyanyiakan dan meninggalkannya hanya karena dia keturunan pemerontak. Kekerasan hatinya membuat tangisnya itu hanya sebentar lalu meredah. Melihat ini, Dewa Bongkok menarik napas panjang. Hwe Eli, apakah orang tuamu sendiri, ayah kandungmu, juga seorang jahat seperti Hak Tiawolomo? Hwe Eli menggeleng kepala. Dia tidak mengenal kakek ini. Dan karena kakek ini orang asing, orang asing yang kebetulan saja kini terlibat menjadi orang yang menjadi tempat pencurahan semua rasa penasaran hatinya, maka dia tidak ragu-ragu untuk bicara tentang dirinya sendiri. Aku sendiri tidak pernah melihat ayah kandungku, kek. Entah dia orang baik atau jahat aku pun tidak tahu. Hanya karena dia dikenal sebagai seorang pemerontak, maka orang lalu menghinaku, bahkan orang yang paling baik, yang paling kucinta, telah meninggalkanku. Kek, apa sih salahnya orang yang menjadi anak pemerontak? Ayah kandungku memberontak ketika aku masih bayi, aku tidak tahu mengapa dan untuk apa dia memberontak. Akan tetapi mengapa semua orang benci kepadaku? Kakek itu menarik napas panjang dan menengada seolah-olah dia bicara kepada awan yang berarak di langit, bukan kepada W.E.L.I. Begitulah memang pendapat umum, watak masyarakat yang sudah membudaya. Manusia dinilai dari keturunannya, dari agamanya, dari kedudukannya, dari harta bendanya, dari pengetahuannya. Betapa menyedihkan ini. Dan karena penilaian didasarkan atas semua itu, maka manusia lalu memperebutkan semua itu yang dianggap sebagai syarat untuk dapat hidup mulia. Manusia dianggap seperti pohon. Pohon yang buahnya masam pasti menghasilkan bibit yang masam pula. Manusia yang dianggap jahat pasti menurunkan anak yang jahat pula. Betapa menyedihkan anggapan ini. Dan betapa banyaknya anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban nama buruk orang tuanya. Memang tidak adil. Bahkan menilai seseorang sebagai jahat pun tidak adil. Kehidupan ini selalu berubah. Manusia pun selalu mengalami perubahan, ada kalanya di-adi anggap jahat, ada kalanya di-adi anggap baik. Anggapan itu hanya penilaian belaka, tergantung kepada kepentingan si penilai. Airh, weh Eli, kalau orang menganggap engkau rendah dan hina, maka yang jelas dia itulah yang rendah dan hina, karena anggapan seperti itu sudah rendah namanya. Mengapa engkau hiraukan benar? Jangankan hanya beberapa orang yang menganggapmu jahat, kalau engkau meneliti diri sendiri dan mendapat kenyataan bahwa engkau tidak jahat, peduli apa? Biarlah semua orang menilaimu jahat. Hidup bukan tergantung daripada penilaian orang lain. Yang penting adalah mengamati diri sendiri. Biar tidak ada seorang pun manusia lain mengetahuinya, akan tetapi kalau dalam pengamatanmu itu engkau melihat dirimu kotor, haruslah segera dibersihkan. Jadi, yang penting bukan penilaian orang lain, melainkan pengamatan diri sendiri terhadap diri sendiri. Mengerti. Mengertikah engkau, Ewe Eli? Ucapan kakek yang dilakukan dengan suara halus itu meresap ke dalam hati sanubari Ewe Eli dan gadis itu merasa bangkit kembali semangatnya. Engkau benar, kek. Terima kasih. Akan tetapi, aku pun tidak akan peduli penilaian orang lain, biar orang sedunia sekalipun, hanya karena mereka berdua itulah yang membuat hatiku terasa perih, penilaian mereka berdua yang kini menjauhiku membuat hatiku merana. Hem, mereka berdua itu siapakah? Mengapa justru mereka berdua yang amat kau hiraukan? Dia, dia, pacarku, kek, dan yang seorang guruku. Diam-diam kakek itu terharu juga. Darah ini sungguh amat jujur, tidak seperti orang lain yang malu-malu kucing dan menyembunyikan perasaannya. Darah ini berterus terang, apa adanya, dan amat menarik hatinya. Hem, mereka itu tidak bijaksana. Tidak mengherankan kalau pacarmu memiliki pandangan umum seperti itu karena tentu dia masih muda dan hijau. Akan tetapi gurumu, mengapa dia sepicik itu pula? Guruku pun masih muda, kek, tidak banyak selisihnya usianya dengan pacarku. Dia pantas menjadi enciku. Aku amat sayang kepadanya dan dia pun tadinya amat cinta kepadaku. Akan tetapi setelah dia tahu bahwa aku keturunan pemberontak, dia lalu memutuskan hubungan. Wee-eli memejamkan mata, menahan air matanya yang sudah membuat panas kedua matanya lagi. Hem, gurumu masih begitu muda? Dan kau sudah selihai itu? Tentu gurumu lihai sekali. Tentu saja dia lihai. Suaminya lebih lihai lagi, kek. Suaminya adalah si naga sakti gulun pasir. Karena kakek itu menundukan mukanya, Wee-eli tidak melihat keheranan yang membayang di kedua matu kakek itu. Tentu saja kakek itu terkejut dan heran. Kiranya gadis yang amat menarik hatinya ini adalah murid dari Cheng Cheng, istri muridnya sendiri. Dia memang pernah mendengar bahwa istri muridnya itu mempunyai seorang murid yang selama beberapa bulan pernah pula ikut ke istana gulun pasir, akan tetapi dia tidak pernah tahu siapa namanya dan tidak pernah pula saling bertemu. Memang selama itu dia hanya bertapa saja, menyendiri di kamar rahasia dalam isana itu. Dan tadi ketika melawan Mao Xiaomoli, Wee-eli juga tidak pernah menggunakan jurus dari aliran Dewa Bongkok maka dia tidak mengenalnya. Kakek ini tidak tahu bahwa sesungguhnya gadis ini menjadi murid Cheng Cheng hanya dalam hal penggunaan racun dan pukulan-pukulan beracun saja, dan kemudian mendapat bimbingan untuk mematangkan ilmu-ilmu yang telah dimilikinya, yaitu yang dipelajarinya dari Hek Tiaw Lomo. Sebaliknya, Wee-eli tentu saja tahu bahwa suami dari gurunya adalah murid seorang manusia Dewa yang berjuluk si Dewa Bongkok atau Gobi Bu Beng Lojin, akan tetapi karena belum pernah jumpa, sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa kakek yang ditolongnya ini adalah kakek gurunya itu. Apalagi dia membayangkan kakek guru itu sebagai Dewa yang tidak pernah memperlihatkan diri kepada manusia lain. Henin sampai lama semenjak Wee-eli menyebut nama Naga Sakti Gulun Pasir tadi. Berbagai pikiran memenuhi kepala Dewa Bongkok dan dia sudah mengambil keputusan mengenai gadis ini. Wee-eli, maukah engkau menjadi ahli waris ilmu silat yang akan membuat engkau tidak mudah dikalahkan orang, apalagi kalau hanya oleh orang seperti wanita tadi? Maukah engkau mempelajari ilmu simpananku yang belum lama ku ciptakan? Tiba-tiba kakek itu bertanya. Dan menjadi muridmu, kek Wee-eli mengangkat muka memandang. Dia merasa pernah melihat sepasang meds mencorong seperti itu, akan tetapi dia lupa lagi entah di mana. Dia lupa bahwa yang memiliki meds mencorong seperti itu adalah suami burunya, Sinaga Sakti Gulun Pasir. Akan tetapi, aku belum mengenalmu. Hem, tidak perlu mengenal. Engkau tentu sudah tahu bahwa Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawil Alokawai tewas karena mereka itu menyerangku dan aku menderita luka parah. Biarpun aku telah menyembuhkan luka itu, Namun aku perlu beristirahat dan mengingat usiaku sudah amat tua. Kalau tidak sekarang ku turunkan kepada seseorang, tentu aku tidak akan sempat lagi mewariskan kepada orang lain. Kau cocok untuk menjadi ahli warisku, Wee-eli. Kalau begitu aku tidak perlu menjadi muridmu. Murid atau bukan hanya sebutan saja. Aku percaya bahwa di tanganmu, ilmu ku tidak akan sia-sia. Baiklah, Hek. Akan tetapi, aku harus melakukan perjalanan jauh menyusul dia. Pacarmu. Benar. Aku masih penasaran. Dia tidak boleh membawa-bawa aku dalam keburukan nama ayah kandung yang sama sekali tak pernah ku kenal itu. Dia tidak adil dan aku harus menegurnya. Bagus. Memang engkau benar, dan pacarmu itu pecik. Dia tentu seorang pemuda tolol, mengapa engkau memilih pacar macam dia? Wah. Kakek terlalu memandang rendah dia. Engkau tidak tahu siapa dia, kek. Dia adalah Sumakian Li, putra dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Kembali kakek itu terkejut bukan main, akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Ah, kiranya begitu? Sungguh kebetulan sekali aku memilihmu sebagai ahli waris ilmu ku karena dengan ilmu itu engkau harus dapat melindungi pendekar super sakti. Eh, apa maksudmu, kek? Menurut pengakuan Hek Hawe Alokawi sebelum dia tewas oleh hulahnya sendiri, di gurun pasir di dataran bukit Cang Paisan akan diadakan pertemuan yang pasti akan menjadi pertandingan mati-matian antara pendekar super sakti dan Imkan Gerowoke, Maka mereka ini tentu mendatangkan jagoan-jagoan untuk membantu mereka mengeroyok pendekar super sakti. Kalau tidak sedang terluka, tentu aku akan dapat mendamaikan mereka dan melindungi majikan Pulau Es itu. Akan tetapi aku terluka, maka aku sengaja memilihmu untuk mewarisi ilmuku dan mewakili aku melindungi pendekar sakti itu. Jadi untuk itukah maka engkau hendak menurunkan ilmu itu kepadaku, kek? Sebagian, yang terutama untuk itu. Akan tetapi juga karena aku suka melihatmu, Hewe Ali. Biarpun aku keturunan pemberontak? Hem, mereka yang menghinamu karena keturunanmu akan aku tegur kalau aku sempat bertemu dengan mereka. Mereka itu tolol dan picik. Besarlah hati Hewe Ali mendengar ini. Kakek ini adalah orang pertama yang bukan saja tidak merendahkan keturunannya, bahkan hendak membelanya dan lebih dari itu, hendak menurunkan ilmunya kepadanya. Dan mengingat betapa kakek ini dapat merobohkan Hek Tiaw Lomo dan Hek Hawe Alokawi, apalagi sudah dapat dia buktikan kesaktiannya ketika memberi petunjuk dia menghadapi Maus Yau Moli, dia yakin bahwa ilmu yang akan diturunkan itu tentu hebat bukan main. Nah, sekarang bersiaplah, Hewe Ali. Engkau harus menghafal kau keat, teori silat, lebih dulu, baru ku beri petunjuk tentang gerakan-gerakannya, yaitu gerakan dasar dan gerakan pokok. Kita hanya memiliki waktu sebulan lebih lagi, yaitu pada malam bulan purnama bulan depan. Mana mungkin menghafal ilmu yang hebat hanya dalam waktu sesingkat itu tanya Hewe Ali. Ilmu itu hanya terdiri dari delapan jurus, Hewe Ali. Delapan jurus? Kalau hanya sedemikian pendeknya, mana bisa disebut hebat? Ah, engkau tidak tahu. Aku telah menghabiskan waktu belasan tahun untuk merangkai ilmu yang kunamakan Chui Beng Pak Chiang, delapan pukulan mengejar arwah, ini. Dan biarpun kau keatnya dapat kau hafalkan dalam waktu singkat setelah ku beri kunci-kuncinya, namun untuk mematangkan ilmu ini, biar sampai lima puluh tahun sekalipun masih dapat terus ditingkatkan, Hewe Ali. Dasar dan pokok gerakan ilmu yang hanya delapan jurus ini telah mencakup semua dasar ilmu silat dan dapat kau pergunakan untuk menghadapi ilmu yang bagaimana lihai pun dari lawan. Hewe Ali menjulurkan lidahnya karena kaget, kagum dan juga girang. Dia lalu mulai mempelajari ilmu silat Chui Beng Pak Chiang dengan penuh ketekunan. Kakek itu merasa girang karena gadis ini memang cerdas sekali, dengan mudah dapat mengerti ketika dia memberi penjelasan tentang kunci rahasia ilmu itu, kemudian menghafal teorinya. Semua ini mereka lakukan sambil melanjutkan perjalanan perlahan-lahan karena kakek itu harus sering beristirahat untuk menghimpun tenaganya. Siang malam Hewe Ali menghafal dan melatih gerakan-gerakan pokok dan besar dari ilmu silat baru itu, dan dengan girang sekali dia memperoleh kenyataan betapa baru melatih beberapa hari saja, sinkangnya sudah bertambah kuat. Apalagi ketika kakek itu memberi petunjuk kepadanya kalau mengumpulkan hawa murni dan menggunakan tenaga dari pusarnya, dia memperoleh kemajuan hebat dalam waktu beberapa hari saja. Shanti Dewi dia terhuyung, hampir jatuh, akan tetapi bangun lagi dan terus berlari sambil terhuyung-huyung. Dewi, kau ampunkan aku, Dewi. Tekhoa terus memasuki hutan yang lebat itu, berlari sambil mengeluh dan bersambat, menyebut-nyebut nama Shanti Dewi seperti orang gila. Pemuda ini setelah ditolong oleh Panglima Jayin dan pasukannya, dibawa kembali ke dalam istana. Akan tetapi baru dua hari dia dirawat, begitu siuman dia sudah meloloskan diri lagi, malam-malam dia melarikan diri meninggalkan istana untuk mengejar dan mencari Shanti Dewi. Akhirnya, kegelapan malam membuat dia roboh tersungkur menabrak batang pohon dalam hutan yang gelap itu. Dia merangkak bangun, lalu duduk dan menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya yang terasa pening berdenyut-denyut. Dia belum sembuh benar, tubuhnya masih terasa lemah, kepalanya masih pening. Shanti, kalau engkau tidak mau mengampunkan aku, lebih baik kau bunuh saja aku, teluhnya. Pikirannya melayang-layang ke masa lampau ketika dia merasa betapa sengsaranya rasa hatinya, ditinggalkan oleh Shanti Dewi yang marah kepadanya. Shanti Dewi tentu benci kepadanya. Ahaha, semua ini tentu merupakan hukuman baginya, hukuman atas semua penyelewangannya, atas semua kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lampau. Terbayang kembali semua perbuatannya, yang baru sekarang nampak olehnya betapa kejam, jahat dan terkutuknya. Dia telah banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan, perjenahan-perjenahan, perbuatan yang kejam dan jahat sekali di masa lampau. Kalau dia membayangkan semua perbuatannya itu, di waktu dia masih muda remaja, maka amatlah tidak patut kalau dia kini dicinta seorang wanita seperti Shanti Dewi. Hal ini merupakan kenyataan yang luar biasa, terlampau baik baginya. Shanti Dewi adalah seorang putri raja yang demikian cantik jelita, demikian berbudi dan mulia. Sedangkan dia, hanya seorang bekas penjahat yang terkutuk. Dan dia masih tidak menerima kebahagiaan ini. Dia menghancurkan sendiri kebahagiaan yang tidak patut dimilikinya itu. Dia bahkan berani memaki, berani menghina seng putri yang demikian mulia, yang terlalu mulia baginya. Menjadi pelayan putri itu saja masih terlalu mulia baginya. Dia sebenarnya amat tidak berharga, bahkan untuk menggosok sepatu putri itu saja dia masih terlalu kotor. Namun dia terangkat sebagai kekasih, sebagai calon suami putri itu. Dan putri itu mencintanya dengan suci. Putri itu telah rela hidup sengsara demi untuk dia. Dan dia, dia malah memaki dan menghina putri itu. Dituduhnya berjinah, padahal dialah sendiri tukang berjinah di waktu remaja. Dituduhnya memberontak, padahal dialah yang pernah membantu pemerontak. Dituduhnya keji dan hina, padahal dialah yang jelas seorang manusia keji dan hina. Shanti hatinya menjerit dan dia menjambak-jambak rambutnya sendiri. Kau memang layak mampus. Kau layak sengsara dia berteriak-teriak dan menjambak rambutnya, lalu menghempas-hempaskan dirinya, mementur-menturkan kepalanya ke batang pohon itu sampai kulit dahinya luka-luka dan pecah-pecah berdarah dan akhirnya dia roboh pula tak sadarkan diri di bawah batang pohon itu. Malam itu sunyi sekali, sunyi dan gelap, dan tubuh tekhoat membujur di bawah pohon, pingsan. Dia bermimpi. Dia terjerungus ke dalam lumpur. Betapapun dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, selalu tidak berhasil. Lumpur itu menyedot kedua kakinya, makin dia berusaha lolos, makin dalam dia tersedot sampai akhirnya tubuhnya tersedot sebatas pinggang. Dia meronta, kedua tangannya mencakar sana-sini dengan sia-sia. Kemudian muncul Dewi Kuan Im yang berwajah Shanti Dewi, dengan ringannya Seng Dewi melangkah di atas lumpur tanpa mengotorkan sepatunya yang bersih, lalu Seng Dewi mengulurkan tangan, hendak menariknya keluar dari dalam lumpur. Akan tetapi pada saat itu dia teringat akan hal yang tak pernah dilupakannya sama sekali itu, ialah ketika Shanti Dewi bercumbu dengan Mohinta, kemudian betapa Shanti Dewi telah berusaha membunuh Raja Butan, ayahnya sendiri. Teringat akan ini semua, tangan yang terulur kepadanya untuk menariknya keluar dari dalam lumpur itu malah diludahinya. Seng Dewi menangis dan melarikan diri sambil terisak-isak. Tekhoat yang ditinggalkan di dalam lumpur itu tersedot makin dalam. Lumpur mencapai lehernya, bahkan masih terus saja tubuhnya tersedot ke bawah, kini lumpur mencapai dagunya. Barulah dia, teringat kepada Shanti Dewi, betapa dia mencinta darah itu dan dengan napas terengah-engah seperti ikan dilempar ke darat, dia memanggil-manggil nama Shanti Dewi. Shanti Dewi. Shanti Dewi. Tekhoat terbangun dengan napas terengah-engah. Dia membuka matanya dengan penuh kegelisahan dan menjadi semakin bingung ketika dia menemukan dirinya sendiri telah rebah di atas pembaringan dalam sebuah kamar yang indah, kamarnya di istana Butan. dan terdengar suara yang tenang dan penuh perasaan Iba. Tenanglah, Tai Hiap. Harap engkau suka menguatkan batinmu. Tekhoat menoleh dan ternyata yang bicara itu adalah Panglima Jaiin. Dia bangkit duduk dan memegang tangan Panglima itu yang dijulurkan kepadanya. Panglima apakah yang terjadi dengan Shanti Dewi? Panglima itu menggeleng kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan beliau, Tai Hiap. Akan tetapi, dia, dia telah mati dan aku, aku masih bertemu dengannya. Panglima Jaiin itu tersenyum sedih dan mengira bahwa pemuda ini tentu mengigau. Tai Hiap terlalu mendalam memikirkan beliau. Beliau belum meninggal dunia, dan atas perkenan seri baginda raja saya akan menceritakan semua kepadamu, Tai Hiap. Wanita yang kasangka Seng Putri itu, yang datang bersama pengkhianat Mohinta, kemudian berusaha membunuh seri baginda dan akhirnya tewas, sebenarnya bukanlah Seng Putri Shanti Dewi, melainkan seorang wanita lain yang memalsukan beliau. Seng Putri Shanti Dewi adalah seorang wanita budiman dan mulia, tidak mungkin melakukan hal rendah seperti itu. Tekhoat meloncat berdiri, wajahnya berseri biarpun masih amat pucat. Ah, sudah kuduga demikian, hanya hati yang lemah ini, otak yang tolol ini masih saja meragukan kesuciannya. Aku harus pergi mencarinya. Panglima Jaiin memegang lengannya dan dengan lembut menyuruh pemuda itu duduk kembali. Ketika engkau menderita luka-luka parah dan rebah tak berdaya, kami tidak berani menceritakan tentang beliau padamu. Kemudian, kemarin kami tidak melihatmu di dalam kamar dan setelah kami mencari-cari, kami menemukan Tai Hiap Bahtingsan di dalam hutan, kemudian kami bawa kembali kesini. Agaknya Tai Hiap mengigau atau mimpi. Tidak, tidak. Aku tidak mimpi, aku benar-benar bertemu dengan Shantidewi. Ah, aku harus segera mencarinya sebelum dia pergi jauh. Engkau masih lemah, Tai Hiap? Tidak, biarkan aku menghadap Sri Baginda, mohon perkenannya. Akan ku cari Seng Putri sampai dapat. Raja Butan merasa girang melihat betapa Tek Hoat kelihatan sembuh dan dia pun tidak berkeberatan mendengar permohonan Tek Hoat. Memang hanya engkau lah yang kiranya akan mampu menemukan kembali anakku itu, Tek Hoat. Engkau carilah dia, bawa bekal secukupnya, kalau perlu bawa pasukan sebanyaknya, dan jangan kembali kesini kalau belum bersama anakku. Demikian antara lain Raja Butan berpesan kepada pemuda yang telah diakuinya sebagai Panglima Buda dan juga sebagai calon mantunya itu. Demikianlah, untuk kedua kalinya Tek Hoat meninggalkan Butan. Akan tetapi sekali ini kepergiannya jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Sekali ini dia pergi dengan doa restu dari Raja Butan dan membawa perbekalan secukupnya. Akan tetapi Tek Hoat tidak mau membawa pasukan dan pergi seorang diri saja. Dia melakukan pengejaran dan mencari jejak Shanti Dewi yang diketahuinya penuh keyakinan telah datang menjenguknya. Akan tetapi karena ketololannya kembali dia menyakitkan hati Putri itu, sungguh pun tidak seorang pun di Butan percaya bahwa Seng Putri benar-benar telah pulang untuk waktu singkat sekali itu. Penderitaan batin yang timbul akibat cinta asmara memang penanggungannya amatlah berat, karena orang akan merasa amat kesunyian, amat melangsa, hidup seakan-akan kosong tidak ada artinya, lenyaplah semua gairah hidup, lenyap semua kegembiraan, yang terasa hanyalah kelesuan, lemah lungelai rasanya seluruh tubuh, tanpa semangat membuat orang malas dan tak ajuh. Semua ini timbul karena perasaan ibadiri yang amat mendalam. Tekhoat melakukan perjalanan seperti boneka hidup, seorang manusia yang sudah kehilangan semangat dan kegembiraannya. Hanya ada satu saja yang masih membuat dia kuat mempertahankan semua itu, ialah semangat mencari Shanti Dewi sampai dapat. Dia melakukan perjalanan yang susah payah, tak pernah berhenti, hanya makan kalau perutnya sudah tidak kuat menahan lagi, hanya tidur kalau matanya sudah tak dapat dibuka, dan hanya beristirahat kalau kedua kakinya sudah mogok jalan. Berhari-hari dia menjelajahi seluruh hutan di mana dia mengejar Shanti Dewi, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke timur, karena dia merasa yakin bahwa kekasihnya itu tentu pergi ke timur. Kemana lagi kalau tidak kesana? Dan dia akan terus mencari, sampai ke ujung dunia sekalipun. Tanpa diketahuinya, Tekhoat sedang menuju ke arah tempat di mana Sooke dan anak buahnya, yaitu para orang sebol itu, berkumpul dan menimbulkan kekacauan di dusun. Pagi itu dia berjalan seenaknya memasuki daerah itu, tidak tahu bahwa gerak-geriknya sudah dientai oleh banyak mata, karena dianggap sebagai hasil pancingan orang-orang pendek yang mempergunakan Yan Hui sebagai umpan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, all Yan Hui yang lihai itu dikeroyok oleh anak buah Sooke dan akhirnya tertawan, dibelenggu di belakang kuil sebagai umpan karena Sooke merasa yakin bahwa wanita yang lihai itu pasti datang bersama teman-temannya. Dan pagi hari itu, muncul seorang pemuda yang dari jauh saja sudah dikenal oleh Sooke. Seperti diketahui, Tekhoat pernah membantu para pendekar saat terjadi pertandingan di dalam benteng para pemberontak, dan Sooke mengenal pemuda ini sebagai si jari maut. Tahulah dia bahwa pemuda ini memiliki kepandayan tinggi dan terhitung musuh karena bukankah kemudian ternyata bahwa pemuda ini membantu pihak pendekar yang ikut menyerbu benteng? Maka diangdiam Sooke sudah mempersiapkan lima orang sutenya yang lihai itu, mengikuti gerak-gerik Tekhoat. Dan tepat seperti yang diaduga, pemuda itu menuju ke kuil, tentu saja untuk menolong wanita tawanan mereka itu. Padahal, Tekhoat sendiri tidak pernah menduga bahwa di belakang kuil itu ada seorang wanita tertawan, dan kalau dia menuju ke kuil itu adalah karena kakinya telah merasa lelah dan dia hendak beristirahat di dalam kuil itu. Karena pikirannya banyak termenung, kewaspadaannya banyak berkurang dan dia tidak tahu bahwa ada beberapa orang mengintai gerak-geriknya. Maka terkejutlah Tekhoat ketika tiba-tiba saja dari balik pohon-pohon, semak-semak dan batu-batu berlompatan keluar lima orang cebol yang dengan buasnya serta merta menerjang dan menyerangnya tanpa banyak cakap lagi. Eh, eh, haha, eh, mau apa kalian ini bentaknya sambil mengelap ke kanan-kiri? Hahaha, si jari maut, kenapa kelihatan gugup? Hayo kau coba pecahkan hai losin gerou heng tin, hahaha. Mendengar suara orang itu dari atas, Tekhoat menengok dan segeralah dia mengenal Suoke Xiao Xiang Chu, orang keempat dari gerou heng lihai. Terkejutlah dia dan taulah dia bahwa dia telah bertemu orang jahat, musuh yang tak mungkin dapat diajak bicara lagi. Maka dia pun lalu mencurahkan perhatiannya untuk membela diri. Kini dia melihat betapa lima orang cebol itu mulai mengurungnya, melangkah lambat-lambat mengitarinya, wajah mereka yang lucu-lucu dan aneh-aneh itu kelihatan menyeramkan, mat mereka terbelalak dan seperti matu binatang khas darah. Agaknya gerakan mereka itu ditimpin oleh kakek cebol yang berwok, karena empat yang lain selalu melirik ke arah si berwok ini. Maka Tekhoat yang berdiri tegak di tengah-tengah lingkaran itu juga memperhatikan cebol berwok itu. Dan dugaannya itu memang tepat. Si berwok ini memang merupakan pimpinan dari Hylosin Gerou Heng Tin, yaitu barisan lima orang yang amat lihai dan yang kemarin telah merobohkan Owian Hui itu. Tiba-tiba, seperti merupakan apa-apa, si berwok itu mengeluarkan bentakan yang parau seperti suara singa kelaparan dan tubuhnya yang pendek itu sudah bergerak. Serangan si berwok cebol itu amat dasyat, tubuhnya melayang ke atas dan kedua tangannya mencengkeram ke arah netu dan leher Tekhoat. Namun, dengan tenang Tekhoat sudah memutar tubuhnya mengelak dan tangannya sudah siap untuk merobohkan lawan ini dengan pukulan dari bawah. Akan tetapi, pada saat itu, dari empat penjuru, empat orang cebol lainnya telah menyerbu dengan gerakan berbareng, dan terpaksa Tekhoat harus menghadapi mereka semua itu dengan mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak karena masing-masing lawan yang bertubuh kecil pendek itu ternyata melakukan serangan yang cukup ampuh dan berbahaya. Tubuh Tekhoat masih belum sembuh betul dari kelemahan yang menyerangnya selama berbulan-bulan, dan selama itu, dia tidak pernah berlatih silat sehingga otot-ototnya kaku. Akan tetapi, begitu menghadapi bahaya, secara otomatis semua syaraf dan otot tubuhnya bekerja dan mulailah dia menggerakkan tubuhnya dengan penuh tenaga sinkang dan kini dia mulai membalas dengan tamparan, pukulan maupun tendangan. Dan setiap tamparannya yang ditangkis lawan tentu membuat lawan itu terdorong, bahkan angin pukulannya yang kuat membuat beberapa orang cebol mengeluarkan teriakan kaget. Tak mereka sangka bahwa lawan ini ternyata lebih lihai daripada wanita cantik itu. Tekhoat sama sekali tidak memandang rendah lawan, sungguh pun lima orang cebol yang mengeroyuknya itu seolah-olah hanya merupakan lima orang anak kecil yang nakal. Dengan hadirnya suoke di situ, dia dapat menduga bahwa tentu lima orang cebol ini pun berkepandayan tinggi. Maka dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menggunakan seluruh kepandayan untuk menghadapi lima orang pengeroyuknya ini. Melihat betapa lima orang itu setiap kali menyerang tentu mengarah kepada nyawanya, Tekhoat menjadi marah dan dia pun mengerahkan ilmunya yang ampuh, yaitu Tekhoat Beng Chi, jari pencabut nyawa, ilmu pukulan dengan jari yang membuat dia dikenal sebagai si jari maut. Jari-jari tangan ini bukan hanya menotok jalan darah, akan tetapi sekali mengenai lawan akan langsung mencabut nyawa lawan. Jari-jari itu dapat memutus otot dan tulang, merusak jalan darah, bahkan dapat menusuk kepala. Ampuh